Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri menampingi Bapak Presiden ke Kabul, Afganistan Jadi rencana kedua kunjungan ini akan dimulai pada tanggal 25-26 di Lebanon Dan 27-28 Bapak Wapes menampingi Bapak Wapes di Kabul, Afganistan Oke untuk itu bersama kami hari ini kami ditampingi oleh Ibu Grata Wadalentias Beliau adalah Direktur Keamanan Internasional Jadi beliau yang mengamalkan seluruh perdamaian internasional dan perlukan senjata Namun sebelum kami masuk ke rencana pendidikan pertama Ijin untuk menyampaikan suatu berita baik buat Kementerian Luar Negeri Bahwa kemarin KEMLU mendapatkan penghargaan Jualan nomor 3 diberikan oleh Kementerian Keuangan Untuk kinerja terbaik pelaksanaan anggaran tahun 2017 Untuk kategori Kementerian Lembaga yang memiliki panggu anggaran Antara 2,5 triliun sampai dengan 10 triliun Anggaran Kementerian Luar Negeri sendiri sekitar 7 triliun tahun 2012 Penghargaan ini intinya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Di KEMLU itu terus semakin membaik Pengelolaan anggaran di Kementerian Luar Negeri Dengan ini terlihat sudah semakin efektif dan efisien Beberapa kriteria yang dipakunakan untuk menilai Antara lain jumlah revisi anggaran yang sedikit Jadi begitu kita melakukan anggaran kita jarang melakukan revisi Kedua, rendahnya atau kecilnya deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran Ketiga, penyelesaian tagihan yang tepat waktu Nah itu penting kan buat kalau tepat kita Dan yang keempat, kecilnya minus Jadi di setiap pagu anggaran kita menggunakan anggaran sesuai dengan rencana kita Sehingga tidak terjadi minus Itu adalah beberapa kriteria Sebenarnya ada lebih banyak lagi namun sangat teknikal Jadi itu mungkin yang kami bisa sampaikan bahwa Ini menunjukkan bahwa Kemlu Dari segi pengelolaan anggaran Sudah dianggap cukup baik Tidak terlupa bahwa kita juga tahun 2016 Mendapatkan WPP Wajar tentang penyelolian dari BPK Kita harapkan juga tahun ini hal yang sama akan terjadi Berikutnya terkait rencana kunjungan Ibu Menteri Luar Negeri ke Lebanon Tujuan utamanya disini adalah untuk bertemu dengan kontingen Garuda Yang sedang bertugas pada misi pemeliharaan perdamaian PBB di Unifil Menurut rencana Ibu Menteri akan berada di Lebanon pada tanggal 25 sampai dengan 26 Februari Minggu depan ya, hari Minggu dan Senin Kunjungan ini sangat penting Karena kembali akan menunjukkan komitmen Dan dukungan Indonesia Terhadap upaya perdamaian di Lebanon Selain itu juga Ini mengingat terakhir Seorang menteri Indonesia Ke Lebanon itu pada Untuk mengunjungi kontingen Pasukan perdamaian PBB Itu pada tahun 2007 Ini juga menunjukkan komitmen tinggi Pemerintah Indonesia saat ini Terhadap peran PBB Dalam upaya melakukan Pemeniharaan perdamaian dan keamanan Dan keamanan internasional Selain itu juga Ini juga menunjukkan komitmen Indonesia Dalam upaya mencapai Target kita Fisi kita Itu adalah untuk Mengirimkan 4.000 Pasukan perdamaian Indonesia Di dalam misi perdamaian PBB Tentunya dalam pertemuan dengan Kementerian Garuda di sana Ibu Menteri akan sesediakan secara langsung Berbagai hambatan dan tantangan Yang dihadapi oleh Pasukan kita Sehingga apabila ada hal-hal Yang kita bisa sampaikan Paling tingkat yang tinggi PBB Itu juga akan Bisa membantu Upaya untuk menyelesaikannya Kami menjampingi oleh Kami disampaikan oleh Ibu Gerata Mungkin kami mohon Kesediakan Ibu Gerata Untuk menyampaikan Lebih detail Mengenai peran-peran kita Di Univeo Dan juga Rencana apa saja Yang akan dilakukan oleh Ibu Menteri Pada saat kunjungannya Di Lebanon Silahkan Ibu Gerata Selamat siang Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Atas partisipasinya Di acara press briefing kali ini Terkait latar belakang Kunjungan dari Ibu Menteri Mungkin saya juga Sedikit menambahkan Beberapa hal Yaitu Pertama Kunjungan ini Sebenarnya telah direncanakan Dari tahun 2017 Mengingat Kunjungan terakhir itu Sekitar 10 tahun yang lalu Kunjungan dari tingkat Menteri Luar Negara 10 tahun yang lalu Namun memang Baru bisa kita wujudkan Pada awal tahun 2018 Selain Kunjungan yang Tujuan-tujuan yang Bersifat substantif Saya juga melihat Bahwa kunjungan Ibu Menteri ini Adalah bentuk Dan wujud Apresiasi beliau Serta penghargaan beliau Kepada personil Personil Pasukan kita Yang bertugas Di Misi Unifil Sekiranya belum Mengetahui Unifil adalah Singkatan dari UN Interim Force In Libanon Ada juga Satu nilai Tambah dari Kunjungan Ibu Menteri ini Adalah Sebagaimana diketahui Komitmen kita Untuk berkontribusi Pada perdamaian Dan keamanan Internasional adalah Salah satu Kedensial yang kita Selalu Dengungkan dalam Rangka Kampanye Indonesia Untuk Menjadi Anggota Tidak Tetap DKPBB Periode 2019-2020 Dalam hal ini Kunjungan beliau Ke Unifil Merupakan Salah satu Upaya Bagian dari Kampanye Untuk menunjukkan Secara langsung Adanya Komitmen Dari pihak Dari tertinggi Di Kementerian Luar Negeri Untuk Meneruskan Kontribusi kita Dan Kredensial kita Sebagai Negara Penyumbang Pasukan Di PBB Sebagai Informasi Saat ini Kita Sudah masuk Dalam Sepuluh Besar Pasukan Terbesar Penyumbang Peacekeeping PBB Kita Menyumbangkan Sekitar 2.700 Pasukan Saat ini Di Sembilan Misi Kunjungan Ke Unifil Memiliki Signifikan Tersendiri Karena Memang Pergelaran Pasukan Kita Yang kedua Adalah Di Yunamit Baik Sekarang kita Melihat Kegiatan Ibu Menteri Ibu Menteri Direncanakan Akan Berangkat Pada Tanggal 24 Insya Allah Dan Akan Tiba Tanggal 25 Pagi Hari Di Libanon Kunjungan Ibu Menteri Akan Difokuskan Pada Untuk Mengunjungi Unifil Akan Difokuskan Di Dua Area Mengingat Memang Pasukan Kita Sebarannya Ada Di Dua Yaitu Satu Batalion Infantri Yang Bekerja Di 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 Indobat Di Daerah Yang Menamanya Acik Al-Qusir Dan Yang Bertugas Di Bawah Maritime Task Force Di Port Beirut Kunjungan Pertama Akan Dilakukan Karena Ibu Menteri Landingnya Di Beirut Jadi Kita Akan Fokuskan Kunjungan Pertama Untuk Mengunjungi Personil Kita Yang Bertugas Di Maritime Task Force Di Port Beirut Maritime Task Force Kita Terdiri Dari Sekitar 110 Personil Dan Kita Juga Berkontribusi Satu Kapal Laut Yaitu KRI Usman Harun Pasukan Kita Yang Bertugas Di MTF Maritime Task Force Ini Merupakan Rotasi Yang Kesembilan Karena Sudah Mulai Menyumbangkan Pasukan Dan Kapal Dari Tahun 2009 Rencananya Ibu Menteri Akan Tentu Saja Melakukan Kunjungan Menjemuk Pasukan Kita Di Sana Dan Akan Ada Serangkaian Tentu Saja Diskusi Dan Dialog Dengan Para Personil Kita Dan Ibu Juga Akan Melakukan Inspeksi Terhadap Kelengkapan Yang Ada Di Kapal Kita Sebagai Catatan Ada 15 Negara Yang Tergabung Dalam Maritime Task Force Tapi Hanya 5 Negara Termasuk Indonesia Yang Menyumbangkan Kapal Kapal 5 Negara 4 Negara Lainnya Adalah Di Catatan Saya Bangladesh Brazil Jerman Dan Turki Yunani Dan Turki Ibu Menteri Juga Akan Disempatkan Untuk Melakukan Dialog Dengan Personil Kita Yang Ada Di Atas Kapal Kita Akan Mengadakan Makan Siang Di Geladak Kapal Jadi Kunjungan Akan Dikombinasikan Antara Sambutan Militer Tentu Saja Yang Resmi Sesuai Mantra Angkatan Laut Dan Akan Ada Dialog Yang Kedua Adalah Kunjungan Ke Indobat Sedikit Latar Belakang Pasukan Kita Yang Berada Di Indobat Main Kontingennya Adalah Batalion Mekanis Yang Diajik Kusar Sejumlah 850 Personil Selain Itu Kita Juga Memiliki Sekitar 300 Pasukan Tersebar Beberapa Bekerja Di bawah Headquarter Yang Berada Di Nakura Di bawah Force Commander Langsung Force Commander Unifil General Michael Berry Dari Irlandia Disitu Termasuk Yang Bertugas Sebagai Semacam Paspan Presenya Yang Untuk Protection Unit Sementara Yang Berada Di Indobat Adalah Satu Seperti Saya Sudah Sampaikan Batalion Mekanis Kita Juga Ada Batalion Untuk Medical Kita Ada Batalion Untuk SIMIC SIMIC Itu Singkatannya Adalah Military Civil Military Coordination SIMIC Ini Adalah Salah Satu Bagian Kerjaan Yang Menurut Saya Justru Menjadi Nilai Tambah Dari Pasukan Kita Karena Melakukan Apa Kegiatan Kegiatan Yang Istilahnya Social Engagement Kepada Penduduk Sivilian Di Sekitar Kawasan Indobat Jadi Mereka Melakukan Kegiatan Layanan Kesehatan Pendidikan Dan Tukar Menukar Pengetah Pengetahuan Mengenai Budaya Dan Sosial Kundungannya Akan Dilakukan Setelah Rencananya Jika Waktunya Sudah Dikonfirmasikan Pada Hari Kedua Ibu Menteri Akan Melakukan Bilateral Dengan Menteri Libanon Dan Selanjutnya Langsung Berangkat Ke Lokasi Indobat Di Acid Al-Qusair Yang Berlokasi Jarak Tempunya Sekitar 2,5 Jam Dengan Kendaraan Jadi Ibu Menteri Akan Naik Kendaraan Kesana Nanti Tiba Akan Sambut Dengan Kembali Prosedur Dari Matra Angkatan Darat Kita Nanti Ibu Akan Disambut Dengan Drumband Dan Akan Menerima Semacam Emblem Pasukan Sita Pasukan Kita Di Unifil Tentu Saja Bukan Pasukan TNI Karena Kita Adalah Dalam Kerangka Misi PBB Lalu Ibu Akan Naik Kendaraan Tempur Kita Yaitu ANOA Bagi Catatan Unifil Adalah Salah Satu Pasukan Pegelaran Pasukan Kita Yang Juga Memanfaatkan Industri Strategis Nasional Jadi Ini Adalah Salah Catatan Positif Jadi ANOA Itu Adalah Hasil Karya Anak Bangsa Dari PT Pindak Dan ANOA Juga Sudah Memenuhi Standar Standar Requirement Equipment Yang Ditetapkan Oleh PBB Jadi Ada Suatu Nilai Kebanggaan Sendiri Kita Melihat Bahwa Pasukan Kita Bertugas Di Libanon Dengan Menggunakan Hampir Sekitar 60% Dari Apa yang Kita Dengan ANOA Ibu Akan Masuk Ke Wilayah Indobat Dan Akan Bertemu Dengan Pasukan Kita Akan Ada Inspeksi Pasukan Dan Terus Nanti Akan Ada Hal Yang Sama Dialog Dan Inspeksi Nah Setelah Itu Rencananya Ibu Menteri Akan Karena Kebetulan Kita Dapat Informasi Menyenangkan Bahwa Hari Selasa Itu Ada Kegiatan Regular Dari Pasukan Kita Di Sini Untuk Melakukan Engagement Penduduk Setempat Jadi Nanti Kemungkinan Ibu Menteri Akan Menengok Kegiatan Pasukan Kita Di Desa Bentar Supaya Namanya Tidak Salah Di Desa Taideh Disini Rencananya Seperti Biasa Kegiatan Regular Dari Kontingen Garuda Kita Untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat Di Desa Taideh Jadi Ibu Menteri Juga Akan Melihat Secara Langsung Kegiatan Kegiatan Simik Yang Seperti Saya Sampaikan Lagi Merupakan Salah Satu Nilai Tambah Dan Prestasi Dari Pasukan Kita Taideh T A Y B E H T T T T T Sel Dari Lebanon Ibu Menlu Akan Melanjutkan Perjalanan Ke Kabul Afganistan Tujuannya adalah untuk mendampingi Bapak Wakil Presiden yang akan berada di sana dari tanggal 27 sampai tanggal 1 Maret Untuk menghadiri Konferensi Perdamaian Kabupaten Proses Bapak Wakil Presiden di sana atas undangan Presiden Afghanistan, Ashraf Dhani Kabupaten Proses ini merupakan suatu Afghan-led dan Afghan-owned proses untuk mendukung, untuk mencapai perdamaian di Afghanistan Tentunya kunjungan Bapak Wakil Presiden ini merupakan suatu pernyataan dukungan terhadap upaya peace building yang ada di Afghanistan Kita tentunya akan mendorong agar terus dikedepankan inklusiveness dan penggunaan nor kekerasan dalam upaya mencapai peace building di sana Menurut rencana Bapak Presiden juga akan melakukan pertemuan dengan Presiden Afghanistan dan juga Ketua High Peace Council Afghanistan Serta yang CEO Afghanistan itu merupakan sebenarnya orang kedua ya di Afghanistan setelah Presiden sebagai setingkatnya setingkat Perdana Menteri Bapak Dr. Abdullah Abdullah Beberapa poin tentunya yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pertemuan Kabupaten Proses ini Antara lain komitmen kita, tadi saya sampaikan, untuk terus mendorong upaya peace building di Afghanistan Dan tentunya pengalaman kita adalah mendorong penggunaan soft power dalam mencapai hal tersebut Itu mungkin hal yang kalau bisa sampaikan apabila ada pertanyaan khususnya terkait dengan kunjungan ke Lebanon Silahkan manfaatkan keberadaan Ibu Grata Kalau ketemu saya akan sering, kalau Ibu Grata akan sekali-sekali Jadi harapan saya semua pertanyaannya kepada Ibu Grata Silahkan Selamat pagi Seperti biasa, nama dan afiliasi Saya Anya dari Jakarta Post Ibu Grata sempat mengatakan bahwa Ibu Menlu mau mengadakan dialog dengan personil kita di Lebanon itu Ibu Isi suatu apa sih yang ingin mungkin diketahui oleh Ibu Menlu apakah terkait misalkan tantangan-tantangan atau apa Dan yang kedua, mungkin kepat tata juga Pak, ini Ibu ke Kemlu, apakah juga lawatan persiapan sebelum Pak Jokowi mau ke Middle East ya? Oke, Ibu Retno ini ke mana ke Afghan sama ke Lebanon ini Apakah sebagai lawatan persiapan sebelum Pak Jokowi mau berkunjung ke Middle East? Terima kasih Terima kasih Anya Sedangkan Ibu Grata lagi saya lengkapi Dibayangan saya tentu saja apa yang akan dibahas adalah sesuatu yang tidak bisa kita skenario kan Akan berlangsung dialog interaktif Tapi pada intinya saya rasa Ibu Menteri ingin mengenal lebih jauh tantangan yang dihadapi oleh pasukan kita Baik secara umum tantangan yang bersifat teknis, administrasi maupun tantangan yang bersifatnya bersifat personal Buat catatan saja pasukan kita di Lebanon termasuk kita salah satu yang pegelaran pasukan perempuannya cukup tinggi Dari sekitar 1290 pasukan kita di Unifil, 48 diantaranya adalah perempuan Jadi mungkin hal-hal ini yang bisa dibahas ya bagaimana tantangan Dan memang harus diketahui juga buat Bapak Ibu sekalian Pegelaran pasukan di Lebanon di bawah Unifil itu ada selain MPF yang untuk laut Di daratnya itu ada dua West Sector dan East Sector East Sector ini yang di daerah selatan merupakan daerah yang lebih rawan Karena memang akan menjaga perbatasan buffer zone atau yang dikenal sebagai blue line Antara pasukan Lebanon dan pasukan dari Israel Jadi memang akan mungkin dibahas hal-hal seperti itu tantangannya Di pikiran saya juga mungkin tantangannya adalah bagaimana memang Kalau dari sisi kami adalah kami selalu mendengar bagaimana saya pelayanan konsuler bagi pasukan kita Yang saat ini bertugas di Lebanon dan saya rasa ini bukan hal yang khusus di Lebanon Tetapi juga pasukan-pasukan kita yang ada di delapan misi lainnya Yang kedua adalah mungkin terkait bagaimana kita KEMLU dapat bekerja sama dengan PBB Untuk lebih meningkatkan keterwakilan pasukan kita Individual police and military officer kita dalam ranking Ranking pergelaran pasukan ya Seperti kita ketahui kalau misi pergelaran pasukan itu pasti ada yang namanya force commander Dengan staff-staff khususnya Nah untuk di UNIFIL tidak terlalu jelek ya Karena untuk deputi East Sector kita juga sudah ditunjuk adalah orang Indonesia Langsung dibawa Michael Berry namanya Kolonel Iwan Sumantri Selain itu untuk MPF kita punya juga PO ya commanding officernya ada dua orang Jadi kelihatan bahwa pasukan kita pun sudah diberikan tempat-tempat jabatan yang strategis Dan tadi seperti saya sampaikan tadi beberapa kontingen misalnya seperti force protection unit Ya sekitar seratusan orang lalu military police unit Bekerja langsung di headquarter UNIFIL ya di bawah Michael Berry yang ada di NAKURA NAKURA bisa terjemahan N-A-Q-U-R-A-H Kalau yang Acik Al-Kusay tadi A-D-C-H-I-T A-D-C-H-I-T Strip A-L Al-Kusay ya Q-U-S-A-Y-R Biar gak salah Q-U-S-A-Y-R Ya gitu Jadi memang kita harapkan dialognya tidak disenariokan memang memang harus free flow Tapi intinya hal-hal seperti itu Enggak Pegelaran pasukan ya deployment pasukan peniriman pasukan Oh Terima kasih Mungkin tambahannya tadi saya pertanyaan kedua Mungkin salah satu isu yang akan disampaikan oleh Ibu Menteri tentunya adalah penghargaan kepada para pasukan kita Karena yang mereka lakukan adalah sejalan dengan upaya Indonesia, ekologi Indonesia Untuk terus menjadi bagian dan mendorong perdamaian Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Tentunya juga Ibu Menteri akan men-share langkah-langkah yang selama ini dilakukan oleh Indonesia Dalam konteks diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Tidak saja di Lebanon Tapi juga kita akan share apa yang sedang kita lakukan di kawasan Dan juga yang baru-baru ini juga kita mulai sangat aktif seperti di Afghanistan Dan kembali kepada pertanyaannya terkait dengan kunjungan Ibu Menteri ini Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gerata Bahwa ini suatu rencana yang sudah direncanakan sejak jauh lama untuk Lebanon Namun mengingat waktu dan untuk berkunjung ke sana itu tidak mudah Karena tidak saja kita membutuhkan izin dari pemerintah setempat Namun juga dari PBB Perlu ada kononasi yang cukup erat Dan juga waktunya Karena ada jadwal-jadwalnya Dimana mereka sedang aktif atau sedang kembali Sehingga akan sulit untuk kita bisa meneramkan waktu yang tepat Baru sekarang inilah kita bisa meneramkan waktu yang tepat Terkait dengan kunjungan ke Afghanistan Ini adalah tindak lanjut dari kunjungan Bapak Presiden Kemarin bulan lalu ya ke Afghanistan Dimana Presiden Afghanistan mengundang Indonesia Untuk hadir di dalam proses peace, kabul peace process ini Jadi itu mungkin tujuan utama dari kedua kunjungan Ibu Menteri Nanti ke Lebanon dan Afghanistan Ada lagi? Selamat siang Pak Bu Gita dari AFP Tadi disebutkan bahwa kunjungan Ibu Melu ke Lebanon ini Juga terkait upaya Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap lewan keamanan PBB Yang saya ingin tanyakan sejauh ini Keliatannya kan si Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap lewan keamanan PBB Itu seperti apa? Apakah kita sudah dapat dukungan? Dan kira-kira kapan ada kepastian siapa saja gitu yang masuk ke anggota tidak tetap lewan keamanan PBB? Yang kedua Pak Tata, pas mengenai meninggalnya buruh migran Indonesia di Malaysia Apakah setelah kasus Adelina ini ada kemungkinan Indonesia akan mempertimbangkan moratorium penyiriman buruh migran ke Malaysia Atau ada request terhindu dari pemerintah Indonesia ke pemerintah Indonesia? Terima kasih Terima kasih Gita Yang terkait dengan DKPB Mungkin yang ibu-ibu kata bisa membedakan dan menambahkan Tapi intinya bahwa kunjungan yang ke Lebanon ini Tujuan utamanya adalah untuk melihat pasukan kita yang di sana Dan itu sudah jauh direncanakan dari tahun lalu Memang nantinya sebagai bagian dari anggota DKPBB Kita juga ingin dapat gambaran Nah ibu-ibu juga ingin mendapat gambaran bagaimana di lapangan Itu adalah satu tujuan dari kunjungan ini Kita tentunya confident ya Dalam proses untuk pemilihan anggota Dewan Kamar PBB ini Menurut rencana nantinya pemilihan ini akan diputuskan pada bulan Juni yang akan datang Tentunya kita confident dan harus confident untuk bisa terpilih Mungkin ibu kata ada tambahan Terkait chance kita seperti disampaikan oleh Pak Tata Tentu saja kita confidence Confidence itu bukan sesuatu hal yang lahir begitu saja Confidence kita, rasa percaya diri kita juga dilihat dari track record kita Yang memiliki kredensial dan kompetensi yang cukup baik untuk menjadi anggota DKPBB Sebagai catatan rekam jejak kita Yang saya bilang sebagai kredensial kita Bukan hanya kita lihat dari tahun ini Ini adalah kalau misalnya berhasil Kita kan merupakan keanggotaan kita yang keempat kalinya Jadi kita sudah membangun track record dari keanggotaan kita di tiga periode sebelumnya Tentu saja rasa confidence ini juga harus dibarengi kerja keras untuk terus menggalang dukungan ke sejumlah negara Jadi istilahnya kita sangat cautiously optimistic Mudah-mudahan tidak ada hal-hal besar yang akan mengganggu pencalonan kita baik di dalam negeri maupun di luar negeri So far suara yang sudah kita galang sudah cukup melebihi ambang batas dua per tiga dari suara yang perhitungannya minimal harus dimiliki Bila kita ingin mendudukui kursi di DKPBB Tadi pertanyaan mengenai negara-negara anggota lain mana saja Pada bulan Juni nanti akan ada pemilihan bukan saja dari wilayah Asia Pacific Group yaitu Indonesia dan Maladewa Tetapi juga pada saat yang sama akan pemilihan dari negara Western European and other groups ya Yaitu calonnya adalah Belgia, Jerman dan Israel Lalu dari kawasan Amerika Latin itu Argentina dan Dominican Republic Sementara itu dari kawasan Afrika ada Afrika Selatan dan Namibia Jadi pemilihannya akan berkawasan Kita mohon bantuan doanya Dan tentu saja bantuan dari teman-teman media untuk terus menggaungkan bahwa ini bukan kerja Kemlu Menjadi anggota DK adalah kerja kita sebagai satu bangsa Terima kasih Terima kasih Bukal Tadi terkait dengan pertanyaan mengenai kasus yang terakhir yang menimpa Adelia Dapat kami sampaikan bahwa kemarin sudah dilakukan sidang pertama yang untuk pembacaan tuntutan Bahwa ada dua perempuan yang dituntut oleh jaksa di sana Yang pertama adalah ibu matuanya yang melakukan, yang diduga melakukan pembunuhan Itu dia dituntut untuk pasal 302 Undang-Undang Pidana Yang dengan ancamannya paling tinggi adalah hukuman mati Yang kedua adalah Majikannya langsung dari Adelia Dia dituntut sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi Karena membekerjakan WNA secara ilegal Jadi Ini adalah dua tuntutan yang disampaikan kepada dua orang yang diduga melakukan pembunuhan kekerasan kepada Adelia Tentunya kita akan terus mengikuti proses pengadilan ini Selain itu pemerintah Indonesia juga telah menyampaikan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia Yang pada intinya kita mengutuk kejadian terhadap Al-Mahumah Adelia ini Dan kita meminta agar pemerintah Malaysia Dengan secara tegas, secara serius Menyelesaikan masalah hukum terhadap pelaku-pelaku ini Dan kalau pakai Kita meminta agar benar-benar Kedua pelaku ini dihukum seberat-beratnya Sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Malaysia Ketiga juga kita meminta agar segera Pemerintah Malaysia mengambil langkah Termasuk dengan membahas dengan kita Langkah-langkah yang dapat segera diambil Untuk mencegah Untuk mencegah Terjadinya kembali hal seperti ini Dan juga untuk meningkatkan Perlindungan terhadap Seluruh TKI kita WNI yang ada di sana Sesuai dan memastikan agar Hak-haknya juga dapat dipenuhi Tidak ada lagi kejadian di mana Hak-hak tenaga kerja kita Tidak diberikan Selain itu Untuk langkah imediat Juga kita meminta agar Pemerintah Malaysia mengambil langkah Agar apabila masih ada Majikan-majikan yang memperkerjakan TKI kita secara ilegal agar segera diambil tindakan Ini adalah semua langkah yang telah dilakukan Untuk mencegah hal yang terjadi kepada Saudara Diliat terketerurang kembali Kita akan terus memberikan tekanan kepada pemerintah Malaysia Dan juga kita akan terus memonitor Dan bekerjasama dengan pihak autoritas tempat Agar memastikan Proses peradilan Yang saat ini berlangsung Berjalan dengan benar Dan hukuman Yang sesuai Diberikan kepada para pelakunya Dan itu juga Kita menerima Apa yang terjadi Ada satu benda Berbicaraan Indonesia Dan Malaysia Berbicaraan di dalam Pemerintah Malaysia Berbicaraan Apa yang telah berlaku Perbicaraan Jadi Saya berterima kasih Apa yang terjadi Berbicaraan 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 Yang ketiga Dan kami juga tahu bahwa ada moratorium di Indonesia dan Saudi Arabia berkaitan dengan migrant workers cut. Apa yang berlaku dengan moratorium? Adakah itu masih berlaku? Dan akan ada review antara Indonesia dan negara lain yang mendengarkan migrant workers dari Indonesia? Will there be review, given that this case berlaku over and over again? Terima kasih, Chiko dan Anya. Pertama, tentang moratorium dengan Saudi Arabia. Saya pikir bahwa itu moratorium masih berlaku, masih berlaku. Berkaitan dengan review dengan negara lain, tentang migrant workers kita, kami melakukan review anual, regular review setiap tahun dan berkaitan dengan masalah yang perlu kita lakukan. Jadi, ada review dengan negara lain. Dan kami juga melakukan itu dalam bahagian bilaterai yang kita lakukan, yang kita lakukan, berkaitan dengan pemerintah dan pemerintah. pada beberapa level. Luka lagi dengan Malaysia dan the case of IDELIA. Saya pikir bahwa saya sudah menarik bahwa kami meminta pemerintah untuk untuk mempunyai pemerintah ini agil serius. Dan kami mempunyai pemerintah untuk biaya dib 1920s 10 tahun. Hanya mempunyai pemerintah di sini, supaya ini berbicara, untuk berbicara, untuk berbicara dan berbicara tentang apa yang kita bisa melakukan, untuk memperkenalkan ini dari berlaku lagi. Pada saat ini, kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, tetapi tentu saja kita akan mempunyai pressuran pada pemerintah Malaysia untuk memperkenalkan yang akan memperkenalkan seperti ini dari berlaku lagi. Apakah ada akan ada berbicara untuk berbicara? Seperti yang saya katakan, kami telah menerima diplomati yang memperkenalkan untuk kita sedang berbicara. Kita menerima bahwa ada pemerintah yang akan terbicara. Jadi, perbicaraan untuk ini adalah untuk berbicara. Tetapi untuk memperkenalkan kegiatan yang dapat diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia untuk memperkenalkan bahwa situasi ini tidak akan berlaku lagi. Selamat siang, saya Eno dari Pro3RRI. Pertama, buat Bu Grata, Bu, ini kenapa untuk kunjungan Bu Menlu, kenapa Lebanon begitu? Apakah Lebanon ini merupakan salah satu wilayah misi perdamaian yang lebih bisa menunjukkan kontribusi Indonesia dibanding 8 wilayah misi lainnya. Kemudian Pak Tata, kemarin Pak Dubes Malaysia menyatakan bahwa Menteri Hanif Dakiri akan diundang oleh Wakil Menteri Malaysia untuk membicarakan tentang berbagai hal. yang salah satunya adalah poinnya, karena pasca kasusnya Adilina, agar tidak ada TKI ilegal lagi yang datang. Salah satunya, mereka akan mengupgrade tentang SOP pengidiman TKI. Kemudian, apakah dari Kemenlu juga diundang, atau nantinya bakal ada seperti pertemuan serupa seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa Lebanon? Di mata kami, di Kementerian Luar Negeri, sebenarnya misi yang dilakukan, kontribusi Indonesia di berbagai misi, ada 9 ya, tidak dibedakan satu sama lain. Tapi sebagai catatan saja, memang saat ini, misi kita di Lebanon adalah pegelaran yang paling besar. Yang kedua adalah jumlah pasukan. Jadi total pasukan kita yang sekarang bekerja di seluruh misi perdamaian, di 9 misi perdamaian PBB ada 2.700. 1.290 di-deploy atau digelar di Lebanon. Yang kedua adalah, buat catatan saja, misi perdamaian di Lebanon juga memiliki catatan prestasi yang luar biasa ya. Sebagai catatan, pada tahun 2010 misalnya, selain jelas sudah ada penerimaan yang sangat baik ya, dari masyarakat sekitar. Tahun 2010 pasukan kita itu mendapatkan penghargaan dari Force Commander Unifil, karena mereka memiliki kontribusi tindakan personil kita untuk mencegah kontak bersenjata langsung antara Angkatan Bersenjata Lebanon dan Angkatan Bersenjata Israel pada saat mencegah kegiatan insiden kontak senjata di wilayah perbatasan Al-Adesee. Yang kedua juga, pasukan kita mendapat penghargaan dari Angkatan Bersenjata Lebanon pada tahun 2014 atas prestasinya. Dan tahun 2015 juga, MTF kita, Maritime Task Force kita yang dibawah KRI Bung Tomo waktu itu juga mendapatkan penghargaan dari Angkatan Laun. Jadi sudah ada prestasi-prestasi yang banyak. Tapi kalau misalnya kita berbicara jujur, pasukan-pasukan kita di tempat lainnya juga memiliki prestasi yang luar biasa dan juga mendapatkan penghargaan-penghargaan, baik dari komunitas setempat maupun dari pemerintah negara di mana pasukan kita ditempatkan. Dan mungkin juga masalah timing, kalau misalnya saya boleh sih Ibu Menteri mengunjungi di sembilan pasukan kita. Tapi ini juga masalah timing dan juga kesempatan waktu ada dari Ibu Menteri. Jadi tidak ada preference khusus. Tadi terkait dengan upaya kita menyelesaikan masalah terhadap kerja dengan Malaysia. Terus saya sudah sampaikan bahwa memang secara reguler, itu dilakukan review baik mengenai tenaga kerja kita, baik dengan Malaysia maupun dengan negara-negara lain. Kita dengan Malaysia memiliki mekanisme bilateral annual meeting. Dan setiap kali ada pertemuan annual meeting antara dua kepala negara, itu juga selalu diangkat ke perhatian dan permintaan dari kita untuk agar Malaysia terus menjaga dan melindungi para pekerja kita di sana. Karena yang kita harus tekankan, ini sebenarnya suatu situasi yang mutually benefiting. Jadi bukan saja yang menguntungkan tenaga kerja kita di sana, namun juga membutuhkan perekonomian Indonesia, eh Malaysia. Karena mereka juga membutuhkan tenaga kerja asing untuk menggerakkan perekonomian mereka. Sehingga itu juga dilakukan secara reguler. Terkait dengan kasusnya dilihat dan saya sudah sampaikan bahwa kita telah mengirimkan nota diplomatik untuk meminta tidak saja pemerintah Malaysia untuk mengatasi masalah ini, mengadres masalah ini secara serius, dan menghukum pelakunya sesuai dengan hukum yang berlaku di sana seberat-beratnya. Namun juga kita telah meminta agar segera dilakukan pertemuan, membahas langkah-langkah apa yang bisa diambil dan akan diambil oleh pemerintah via Malaysia agar hal ini tidak terjadi lagi. Setelah itu juga kita meminta agar pemerintah Malaysia mengambil langkah untuk sekarang, mulai sekarang, mencegah ya adanya majikan-majikan yang memperkerjakan tenaga kerja ilegal di sana. Jadi itu yang telah kita lakukan. Dan harapannya pertemuan ini bisa secara cepat dilakukan, dan apakah Kemul akan terlibat, tentunya kita akan terlibat, karena ada perwakilan kita di sana. Dan juga Kemul lah yang mengirimkan kemarin nota diplomatik tersebut. Mungkin yang saya perlu tekankan kembali ya. Pertama itu munculnya itu kan lewat sosmed diviralkan. Pertama yang ingin saya tekankan kembali bahwa saya juga menerima berita itu dari sosmed yang intinya mengatakan tolong diviralkan. Langkah pertama yang saya ambil bukan memviralkan. Justru saya menelpon Direktur Perlindungan ONI. Saya tanyakan apakah ini benar. Saya mengirimkan berita itu kepada kabir kita di Kuala Lumpur. Saya mengirimkan kepada beberapa konsul jenderal kita yang lainnya yang ada di Malaysia. Meminta apakah ini benar. Begitu mereka terima, mereka berupaya mencari informasi tersebut. Jadi yang saya minta kepada masyarakat, apabila menerima hal-hal seperti itu dari sosmed dan diminta untuk diviralkan, justru yang harusnya dilakukan adalah berkomunikasi kepada hotline yang ada di Kementerian Luar Negeri. Sehingga langkah cepat bisa diambil untuk diketahui di mana ini terjadi. Karena yang kejadian kemarin itu kita membutuhkan waktu untuk mencari tahu ini ada di mana. Jadi kita harus berubah ya mentalnya. Mentalnya harus berubah. Jangan justru ingin memviralkan, namun justru membantu. Karena memviralkan tidak membantu yang bersangkutan. Justru malah kita istilahnya mendorong agar yang bersangkutan itu tidak terbantu. Jadi yang langkah yang kita ambil begitu kita ketahui, kita terus langsung tentunya memberikan bantuan yang dibutuhkan di sana. KJRI kita mencari tahu di mana rumah sakitnya, apa yang telah dilakukan. Dan terus langkah-langkah tersebut kita ambil. Jadi kembali lagi yang saya ingin tekankan bahwa apabila ada situasi seperti ini lagi, jangan hanya memviralkan tapi justru menghubungi hotline PWNI yang ada di sini, atau bermuat langsung telepon kementerian luar negeri untuk bisa menyampaikan informasi ini sehingga kita bisa mengambil langkah konkret. Jadi sudah terverifikasi atau gimana? Itu informasinya kemarin kita memilih kesulitan untuk memverifikasi di mana keberadaan yang bersangkutan. Saya harus cek sama Direktur PWNI sejauh mana kemarin saya masih komunikasi mereka sedang berupaya untuk mengkonfirmasi. Saya cek hari ini sejauh mana yang mereka sudah dapat. Siang Pak Tata saya Iqbal dari Anadolu Agency Pak. Minggu lalu Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengatakan bahwa meskipun ada moratorium pengiriman migrant worker dengan Saudi, tetapi masih karena besarnya demand dari sana masih banyak tenaga kerja asal Indonesia yang masuk ke sana menggunakan visa kunjungan dan diberikan izin menetap oleh pihak kerajaan Saudi. Sehingga status mereka di sana kan bukan sebagai tenaga kerja Indonesia prosedural atau resmi. Nah ini bagaimana nih Pak upaya preventif dari Kementerian Luar Negeri di sini agar mungkin berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar bisa memastikan tidak ada orang yang pergi ke Saudi menggunakan visa siara mungkin umur atau sebagainya untuk bekerja di sana yang akhirnya nanti menjadi tenaga kerja legal di sana. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah suatu tantangan yang kita hadapi dan terus kita berupaya untuk menutup setiap lubang yang ada kemungkinan ini bisa terjadi. Nah namun kita akui bahwa ini bukan suatu hal yang mudah karena setiap kali kita tutup ada lagi cara lain yang ditemukan. Salah satunya memang untuk ke sana dengan cara umroh. mereka umroh ke sana dengan mengajukan visa umroh dengan ikut paket umroh namun sampai di sana mereka menghilang. Itu sulit sekali untuk kita bisa terus mengecek mencari mereka setelah mereka hilang. Nah ini adalah satu tantangan yang terus kita coba kerjakan dan tentunya koordinasi terus dilakukan dengan baik dengan Kementerian Agama, dengan Kementerian Tenaga Kerja dan PNPD luar TKI. Jadi memang sudah menjadi perhatian kita dan memang tidak mudah untuk bisa menutup 100% lubang-lobang ini. Pak Mananya untuk yang kasus Petronella kemarin, Petronella yang tidak digaji itu kemarin sempat dikasih tahu sama Pak Konjen Penang kalau agennya akan membayar, melunasi gaji-gajinya Diana. Itu apakah sudah ada pembayaran atau gimana Pak? Saya harus cek ya sejauh mana prosesnya. Tapi tentunya yang menjadi SOP dari SOP dari KJRI dan juga dari kita adalah apabila ada kita dilaporkan, ada tenaga kerja kita yang tidak mendapatkan hak-haknya, kita tentunya akan membantu 100% dan untuk menguber baik itu kepada majikan, kepada agennya agar memastikan semua hak-hak yang diberikan. Ini kita bisa lihat juga terkait dengan kasus Adelia kemarin. Begitu kita mengatakan hal itu, kita langsung uber dan tekan agennya, semua pihak yang memiliki kewajiban, sampai mereka menyelesaikan semua kewajibannya dan diberikan kepada warganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.